Jadi calon kuat lawan uji coba Persib, ini alasan JDT begitu dekat dengan Persib Bandung. Persib Bandung memiliki hubungan kuat dengan JDT atau Johor Daruk Tazim. Tak heran jika JDT calon kuat lawan uji coba Persib untuk laga internasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan JDT begitu dekat dengan Persib Bandung. Saat pengamat Persib Roni Anwari menjelaskan soal Persib akan lawan JDT dalam laga uji coba internasional, dia menjelaskan soal alasan JDT begitu dekat dengan Persib Bandung. Menurutnya, salah satu yang menjadi pembuka jalan kedekatan antara Persib dengan JDT salah satunya adalah saat JDT meminjamkan Levi Madinda ke Persib Bandung. Persib menggunakan jasa Levi Madinda hingga akhir Desember tahun 2023. Levi Madinda didatangkan ke Persib untuk mengisi slot pemain asing setelah Tironi Delpino cedera parah di laga pembuka Persib di Liga 2024 saat melawan Madura United. Nah, karena Tironi Delpino saat itu harus meninggalkan Persib ke Spanyol untuk mengobati cedera kakinya, Persib mendatangkan Levi Madinda dari Johor Daruk Tazim sebagai pemain pinjaman. Hasilnya luar biasa, Levi Madinda menjelma menjadi bagian dari pemain Persib yang membawa kebangkitan Persib Bandung. Sementara itu di tengah persiapan menghadapi lanjutan putaran kedua Liga 1 2023-2024, santer dikabarkan Persib akan uji coba dengan JDT dalam laga internasional. Nah nanti uji coba internasional kemungkinan Persib akan melawan JDT atau Johor Daruk Tazim, ujar Roni Anwari dilansir dari Youtubenya. Profil Wasid Laga Indonesia VS Irak yang bikin Sinta Eyong Murka Wasid asal Uzbekistan, Ilgistan Tasef, jadi sorotan ketika memimpin laga grup D Piala Asia 2023 antara Indonesia VS Irak. Keputusan Ilgistan Tasef dan para asistennya yang membantu di ruang video asisten referi, Far, menuai tanya, terutama dari publik sepak bola Indonesia ketika mengesahkan gol kedua Irak yang dicetak Osama Rashid. Yang menjadi sorotan adalah momen sebelum gol kedua Irak itu terjadi, ketika Mohanad Ali menyambut umpan rekannya yang kemudian bisa diblok oleh keeper Indonesia, Ernando Arisutaryadi. Dalam tayangan ulang sebelum Ali menerima umpan, ada rekannya yang mencoba menyambut bola dan dinilai sempat menyentuhnya meski tipis. Jika bola tersebut memang menyentuh lebih dahulu pemain Irak lainnya, maka Ali berada dalam posisi offside. Namun Wasid memutuskan bola tidak sempat mengenai pemain Irak dan gol yang dicetak Osama Rashid dinilai sah sehingga juara Piala Asia 2007 kembali unggul 1-2 di penghujung babak pertama. Pelatih Sinta Eyong bereaksi mengomentari gol kedua Irak tersebut. Menurutnya gol tersebut tidak sah dan Wasid telah melakukan kesalahan karena tidak cukup detail mengamati tayangan ulang. Saya tidak tahu mengapa gol kedua tidak dianggap offside. Itu 100% offside, jika ini adalah benar keputusan yang salah dari Wasid. Kami menyayangkan itu, apalagi terjadi di momen penting, ujar Sinta Eyong. Indonesia sendiri akhirnya kalah dengan skor 1-3 setelah sempat membuat skor imbang 1-1 melalui gol Marcelino Ferdinand pada menit 37. Timnas Indonesia akan kembali melakoni pertandingan di babak grup Piala Asia 2023 menghadapi Vietnam pada Jumat, tanggal 19 Januari 2024, pukul 21.30 WIB. Barat. Terima kasih telah menonton!